Intro Pemirsa mewakili Kalimantan Selatan dalam ajang POMNAS ke-17 di Sumatera Barat Kontingen UNISKA Muhammad Arsyad Al-Bajari menargetkan bisa membawa pulang medali emas dan berada di peringkat 10 besar Rektor UNISKA Prof. Abdul Malik di halaman kampusnya melepas 27 mahasiswa yang berlagak di POMNAS ke-17 tahun 2022 di Sumatera Barat selasa 15 November lalu ke-27 mahasiswa UNISKA ini mengikuti 9 cabang olahraga diantaranya pencak silat, karate, bulu tangkis, tenis, atletik, futsal, panjat tebing, taekwondo, dan petang Rektor berharap para mahasiswa bisa meraih prestasi yang terbaik dalam mengharumkan nama Banua di tingkat nasional Kami melepas tim kontingen dari UNISKA di Selam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Bajari untuk mengikuti POMNAS di Padang, Sumatera Barat Kami melepas kontingen paling banyak ini di Kalimantan ya hampir sama dengan UNAM ya Oleh sebab itu dengan kekuatan ini kami berharap nanti UNISKA bisa berjaya ya Apapun yang terjadi kita harus menang, itu walaupun kami ya Karena apa? Karena saudara sekalian mewakili 20 ribu orang mahasiswa 600 dosen dan lain sebagainya, itu dipundang saudara sekalian Oleh sebab itu kita harus suara Sementara itu ketua tim kontingen UNISKA, Iszani Mutakin, menyebut dengan persiapan yang matang berkat pembinaan dan pelatihan yang dilakukan Pihaknya menargetkan UNISKA mampu meraih 5 medali emas serta berada di peringkat 10 besar Kalau target seperti kemarin kita Perak, Pak Budi rasanya perak, ada perak, ada perak, ada perak, ada emas Yang itu 60 tahun, 30 tahun yang lalu lah Jadi, di tahun ini kita bisa paling menunggu Kita harus waktunya, hasilnya UNISKA aja Salah satu mahasiswi prodi pendidikan olahraga yang akan berlaga Dicabur pencak silat, Khairun Nisa optimis dan percaya diri Mampu meraih prestasi terbaik berkat hasil medali emas Yang diraihnya pada ajang PORPROP lalu POMNAS ke-17 tahun 2022 ini akan berlangsung di Padang, Sumatera Barat Dari tanggal 17 hingga 27 November mendatang Erwin Yudhanwari, Banjar TV